Hai pada hari ini saya akan membahas tentang tutorial Sketchup 2021 untuk pemula kita langsung saja kita buka Sketchup nya untuk tebelan awal Sketchup seperti ini langsung saja pilih yang satuan milimeter untuk teman-teman yang baru install Sketchup nya tebelan awalnya seperti ini baiklah saya akan menjelaskan menu-menu yang ada di Sketchup yang pertama yaitu menu file tidak menyebabnya ada beberapa menu tamanyu hop open save dan lain-lain di sini juga ada tombol shortcut nya untuk new yaitu ctrl n open ctrl o save ctrl s dan print ctrl p ini kurang lebih sama dengan software lainnya seperti Microsoft Word Excel dan lain-lain selanjutnya itu menu edit edit ada undo redo cut copy paste dan lain-lain ini juga ada menu shortcut nya untuk mempercepat pekerjaan kita untuk bisa alt backspace atau ctrl Z to redo ctrl y tukat shift delete atau ctrl X copy ctrl C paste ctrl V delete adalah langsung tombol delete untuk select all ctrl A select non ctrl T dan sebagainya ini juga kurang lebih sama kalau shortcut nya dengan software-software lainnya selanjutnya itu menu view ada toolbar ident geometry dan objek dan lain-lain selanjutnya itu kamera nah di kamera ini ini kita bisa mengubah tampilan gambar kita parallel projection atau perspektif ini berguna nanti untuk kita membuat adenah untuk adenah kita biasanya kita pakai parallel projection jalan untuk tampilan tiga dimensinya selanjutnya kita memakai perspektif ini selanjutnya itu draw untuk draw ini sebenarnya nanti ada toolbarsnya ini untuk menggampangkan kita atau menggambar ini jangan dipakai untuk di menu ini selanjutnya tools atau juga nanti juga bisa kita munculkan toolbar toolbar nya bisa mempermudah kita dalam menggambar di menu Windows itu default tray ini yaitu yang sebelah kanan ini bisa kita hidden hide seperti ini bisa kita munculkan ini ada beberapa fungsi yang lain bisa teman-teman coba sendiri untuk memunculkan toolbar nya teman-teman bisa klik kanan dia area sini lalu toolbar atau langsung bisa checklist disini juga bisa kalau disini juga bisa langsung kita checklist mana yang kita butuhkan kita checklist semua dulu gimana yang rasa rasa kita tidak butuhkan kita hilangkan Oke kalau saya susunannya seperti ini kalau teman-teman juga boleh membuat yang seperti ini atau membuat sesuai keinginan teman-teman sendiri selanjutnya untuk membesarkan dan mengecilkan ukuran toolbar bawah sini kita bisa Klik Kanan di sini lalu toolbar klik option option ini ada centang larkon menjadi besar terkitaan centang jadi kecil untuk terayang sebelah kanan ini kita bisa memindahkannya ke atas ke kiri kebawah tapi saya lebih suka di sebelah kanan kita juga bisa menghilangkannya untuk mengunculkannya kembali ke menu Windows info try solter kita juga bisa menambah dan mengurangi item-item di dalamnya seperti ini kita bisa langsung Klik di sini hapus pengunculkan kembali kita bisa di klik di sini Windows info tray kita bisa ceklis disini juga bisa menambah yang lain kita juga bisa menghidennya sementara kita langsung klik aja yang tombolnya di sini auto-hide maka kalau tidak tergunakan dia akan terhiden nanti kalau kita mau gunakan nanti jangan muncul seperti ini untuk setting satuan yang kita gunakan kita bisa ke menu Windows model info lalu ke tab unit unit ini kita bisa men-setting satuannya ini mm atau cm-m inci dan yang lain-lain saya biasanya menggunakan mm dan untuk display precision ini bisa kita munculkan koma di belakangnya bisa 12 dan lain-lain tapi untuk satuan mm saya biasanya tidak ada pakai koma di belakang selanjutnya yaitu cara navigasi misalnya kita buat sebuah objek tiga dimensi untuk korbitnya kita bisa menggunakan tombol ini klik kiri maka kita bisa menggunakan langsung mouse bagian mouse bagian mouse yang di tengah itu Scroll kita tekan lalu kita goyang-goyangkan untuk pen kita bisa langsung menggunakan tombol ini atau kita menggunakan scroll ditekan dan sambil tekan shift untuk zoom in dan zoom out kita bisa menggunakan toolbar ini tinggal klik kiri di mouse atau kita menggunakan scroll langsung tinggal kita Scroll ke atas atau bawah biasanya saya menggunakan langsung scroll untuk lebih cepat pengerjaannya baiklah teman-teman untuk hari ini cukup sekian saja tutorial dari saya jangan lupa like komen dan subscribe selamat menikmati